bisa jadi seorang ayahnya Ratu Adil ayahnya Ratu Adil kan zaman kerajaan ini kan murun dengan anak zaman dulu kan turun temurun ya sistem kerajaan ini misalkan dari Raden Wijaya nurun ke Jaya Negara kan kalau tak? ya tak? itu maksudnya bagaimana Pak? nah Pandowo Kpeng 6 itu kesatuan dari Pandowo yang sifatnya 5 5 ini apa Mas? empat sifat ibu pertiwi satu sifat bopo anggoso karena aku itu artinya iya iya kenapa dianggap empat sifat ibu pertiwi banyu angin buktang lemah geni air angin tanah api itu sifat ibu pertiwi yang ada yang ada yang ada sifatnya putih cahaya yang diharapkan itu cahaya atau tapi kalau yang saya ada di nasir ini, itu roh kudus, maka ini yang akan dikiraakan punta Dewa ketih putih ya kan? nah, Bima, Arjuna, Nalakula dan Sa' Dewa itu 4 sifat dari api Bima kan titisannya batara bayu batara bayu itu manifestasi dari oksigen Atau angin Arjuna Titisane Batoro Indro Manifestasi dari air tawar Air kan Terus Nagulo Sadiwo Manifestasi dari Batoro Aswan dan Aswin Sifatnya tanah dan api Tidak ada yang bagus Nah Dari pencampuran empat sifat Pertiwi Empat sifatnya Bopo Angkoso Itu Puto Dewa Nah Pandowo Kaping 6 itu Kasatuan dari 5 sifat ini Menjadi satu Manunggara Akhirnya Manjing ada sifat Cidharani Parikesit Banyak yang itu Yang dinamakan lagi viral Satrio Pinginit Saya jelaskan masalah Satrio Pinginit ya Satrio Pinginit Itu bisa diarti kata Arti apa Diartikan secara umum Juga bisa diartikan secara khusus Iya Nah Yang namanya Satrio Akhir Jaman Ada empat sifat Dari Atau jenis Cokro Wahyu Cokro Ningrat Wahyu Cokro Ningrat Wahyu Cokro Ningrat Itu pengertian Satrio Pinginit dalam Artian umum Nah nanti saya jelaskan Di dalam pewayangan Itu ada yang namanya Wahyu Cokro Ningrat Itu ada tiga Yang menerima itu Wahyu Cokro Ningrat Semuanya menerima Wahyu Cokro Ningrat Cokro itu kan sifatnya Putaran zaman Iya Yang selalu berulang-ulang Ningrat itu sifatnya Sifatnya itu untuk Kesejahteraan Untuk pemeliharaan Agar bumi ini Lestari kembali Yang diberikan Mewenang Untuk melestarikan Alam kembali Kepada kemurnianya Itu yang namanya Cokro Ningrat Roda putaran kehidupan Ruang dan waktu Nah itu dibagi Tiga Wahyu Satu yang menerima adalah Wahyu Kasatrian Wahyu Kasatrian itu Di dalam pewayangan Yang menerima adalah Bima Bima itu titisane Pak Toro Bayu Yang sifatnya Oksigen atau angin Nah Angin itu sifatnya Menempati segala ruang Yang sifatnya global Ya Nah Sifatnya global Ini artinya Banyak Singdiara nih Satriya Pinile Lebih dari satu Itu Satriya Pinile Nah gitu Itu arti Secara khusus Kedua Wahyu Ka Tentermal Wahyu Ka Tentermal Diterima oleh Krishna Dan Semar Krishna Berperan sebagai Seorang Ratu Semar Berperan sebagai Kaulau Alip Ya kan Kedua Kedua-duanya memberikan Pengayuman Ka Tentermal Yang Ratu ini Sifatnya Ada di Dalang Yang Satunya Sifatnya Ada di Bendo Doa Apa Kenapa Ini Pak Ngomong Misalnya Ini ada Pandawa Ini lagi Ada apa Dia konsultasinya Sama Sama Semar Juga Konsultasinya Sama Krishna Kan Unu Katara Krishna Yaitu Wahyu Ka Tentermal Sifatnya Memberikan Ketentermal Pengayom Membimbing Sifatnya Pembimbing Mandito Sebagikan Seorang Pandito Idarari Satri Opinandito Itu Nah Yang ketiga Itu adalah Wahyu Pulung Ratu Wahyu Pulung Ratu Itu Diterima oleh Arjuna Yang diturunkan Pada cucunya Yang namanya Parikesit Kalau Sifatnya Banyu Kalau Manitis Genetika Mengalir Putunya Yang ketiga Wahyu Pulung Ratu Arjuna Ngurung Parikesit Itu Itu Hakikat Yang secara Khusus Diartikan Secara Umum Ya Isol Wai Diarani Kabeh Diarani Satri Peninggir Ya Isol Kita Menginginkan Yang sesuatu Yang terpinggir Menjadi Tercerahkan Ratu Ratu Di Diberikan Diberikan Bima Nah Dari ketiga Ini Dari Wahyu Pinileh Wahyu Katen Reman Wahyu Pulung Ratu Itu Sifatnya Memberikan Pemeliharaan Untuk Alam Semesta Ini Diberikan tugas Untuk Memelihara Sifatnya Itu Memberikan Pemeliharaan Memayu Hayu Neng Bawa Itu Neng Ratu Jadi Intinya Sosok Yang Akan Menjadi Satriah Pinileh Itu Orang Orang Pinileh Yang Memiliki Atau Bahkan Menerima Wayu Itu Satriah Jumlahnya Banyak Satriah Pinileh Satriah Pinileh Itu Jumlahnya Banyak Satriah Pinileh Cuma Satu Pinileh Itu Sifatnya Pandito Wahyu Katen Reman Semar Karo Pesno Semar Semar Pesno Wahyu Pulung Ratu Satu Satu Tidharani Ratu Adi Itu Terjadi Tahun 2040 Keatas 2040 Keatas Satriopi Nengit Tidharani Mendekat Mendekat Ini Sifatnya Memberikan Jadi Menjembat Menjembat Tantraman Di Dunia Dulu Terus Tentram Lagi Jummen Jummen Dengan Ratu Berarti Intinya Nanti 2040 Itu Yang Namanya Ratu Adik Lagi Mungkin 2045 Mas Kalau Kita Kembali Kejari Pemayangan Tadi Mas Apakah Pusyik Kita Sekarang Ini Kalau Bisa Di Kita Kembalikan Di Pemayangan Itu Apakah Masih Di Jaman Borotoido Apakah Sudah Menginjak Ke Parikesit Sekarang Ini Kan Ngancik Borotoido Mau Dilaksanakan Sudah Jadi Sudah Ibarat Prajudice Maju Kan Gini Mas Setelah Borotoido Kan Baru Menjel Parikesit Intinya Di Jaman Sekarang Belum Menjel Parikesit Apakah Nanti 2040 Ini Gondayang Masih Posisi Pada Dalam Kandungan Kampang Gondok Jadi Kisah Kita Masih Penuh Dengan Tantangan Di Dalam Pewayangan Kan Yang Istrinya Abimanyu Itu Kan Waktu Perang Abimanyu Kan Gak Ada Posisi Itu Mengandung Parikesit Kan Ngomong Ceritani Nah Parikesit Itu Kan Setelah Umur Dewasa Baru Menjadi Ratu Tapi Borotoyudonya Sudah Jaraknya Sudah Jauh Borotoyudo Itu Kan Setelah Borotoyudo Kan Masih Ada Pembenahan Lagi Mas Berarti Membenai Sopo Satrio Biningit Jadi Wahyu 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 Katon Terman Berikan Pemeliharaan Ya kan Maksudnya Dandan Dandan Bertugas Dandan Dandan Jadi Wahyu Pulung Ratu Ini Ratu Adi Mau Berarti Tidak Menutup Kemungkinan Satrio Biningit Akan Menjadi Ratu Adil Bisa Jadi Seorang Ayahnya Ratu Adil Ayahnya Ratu Adil Kan Zaman Kerajaan Ini Kan Murun Anak Zaman Dulu Kan Turun Temurun Sistem Kerajaan Misalkan Dari Raden Wijaya Nurun Kejaya Negara Kan Ada Ya Tidak Teribu Anak Tunggadewi Nurun Hayam Muruk Kan Gitu Seperti Itu Wahyu Kita Sudah Menemukan Wahyu Katontermen Zaman Katontermen Sampai Termasuk Bagus Besar Besarnya Itu Benar Benar Yang Dia Gemah Ripah Loh Zinyawi Itu Yang Namanya Datanya Ratu Adil Yang Masih Tahun 2000 Sekitar 2045 2040 2040 Kata Mas Itu Pun Dia Bergelar Raja Masih Umur Belasan Tahun Sudah Mengungi Kecedasan Yang Sangat Luar Biasa Itu Kecedasannya Luar Biasa Mas Tadi Mas Dinos Kan Bilang Bahwa Satrio Lebih Lebih Nying Itu Bisa Dikatakan Ayahnya Ratu Adil Ya Kan Intinya Kalau Lagi Kerungan kita Mas Intinya Gini Mas Ya Bentar Mas Intinya Berarti Kan Posisi Ayah Mungkin Sekarang Keturunan Yang Nanti Yang Akan Menurunkan Ratu Adil Otomatis Sekarang Sudah Ada Belum Belum Terlahirkan Yang Ratu Adil Bapaknya Bapaknya Udah Ada Bapak Perang Malah Cuman Kan Di Dalam Pewayang Masih Ada Di Kandungannya Abimanyu Istrinya Abimanyu Setelah Setelah Broto Itu Selesai Parikesit Lahir Di Dalam Masa Pembenahan Itu Parikesit Itu Masa Pertumbuhan Pendewasaan Dan Belum Ada Usia Berat Umur Yang Di Angkat Ratu Adil Karena Kecerdasannya Sangat Sudah Wahyu Pulung Ratu Sudah Satri Apinya Para Light Worker Terus Gini Terkait Dengan Ratu Adil Tidak Untuk Kemungkinan Tidak Harus Orang Jawa Bagaimana Mas Jawa 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 Tapi Wah Aku rasa Dutup Mas Tidak Jawa Jawa Tidak Jawa Tidak Turun Terus Kerajaan Kita Dulu Dulu Turun Temurun Dari Singasari Kediri, Ojo Pahit, Nataram, ini lurus terus garis ya Garis kan dari itu sampai Singosari, Kediri, Ojo Pahit, Nataram Dan seterusnya Terima kasih telah menonton